Bang! Tubuh penjaga kekaisaran menabrak tanah. Wajahnya pucat, dan dadanya naik turun. Beberapa orang sekte tertinggi segera bergegas dan membantunya berdiri. Tuan pengawal kerajaan, ada apa? Su Liu Luo bertanya dengan acuh tak acuh. Penjaga kekaisaran berdiri lagi, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap dingin pada orang-orang dari sekte setan sejati, mengatupkan giginya, dia berkata, sesuatu terjadi pada gerbang suci. Apa? Ketika dia mengatakan itu, banyak hati orang-orang sekte tertinggi melonjak. Sesuatu terjadi pada sekte tertinggi. Siapa yang berani menyentuh sekte tertinggi? Jangan khawatir, dengan pemimpin sekte yang mengawasi sekte tertinggi, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Pasti beberapa orang kotor yang memanfaatkan fakta bahwa kami menghukum sekte iblis sejati untuk menyergap gerbang suci kami. Semuanya, cepat bersihkan orang-orang kotor ini dan kembali ke gerbang suci. Penjaga kekaisaran berteriak. Iya pak. Untuk dao ilahi tertinggi. Para anggota sekte tertinggi berteriak kegirangan. Penjaga kekaisaran berdiri sekali lagi dan menatap cici di kejauhan. Dia berencana untuk mengumpulkan mantra lain dan meledakan ki mendalam tanpa batas di tubuh cici. Namun, kecelakaan terjadi satu demi satu. Petir emas tiba-tiba menembus langit malam yang gelap gulita dari sekte iblis sejati. Setelah itu, sejumlah besar cahaya warna-warni meluap dari langit. Seolah-olah sebuah lubang telah robek di langit, cahaya warna-warni terus jatuh. Mengikuti itu, sejumlah besar sosok terlihat bergegas keluar dari cahaya warna-warni. Orang-orang ini semua mengenakan jubah emas dan baju besi, niat membunuh mereka meluap ke segala arah. Aura dominan mereka tak tertandingi. Mereka bergegas keluar dari celah dan menerkam ke arah orang-orang sekte tertinggi. Aura mereka seperti pelangi menembus matahari. Orang-orang sekte tertinggi tertangkap basah dan segera melakukan serangan balik. Tetapi saat tim lapis baja emas muncul, orang-orang sekte tertinggi jatuh ke dalam situasi di mana mereka diserang dari semua sisi. Dan yang lebih mengejutkan adalah ada banyak pasukan lapis baja emas, dan retakan terus mengalir seperti kacang. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, hampir satu juta orang telah keluar. Ada lebih dari satu juta dari mereka. Seluruh langit dipenuhi orang. Siapa ini? Penjaga kekaisaran meraung keras. Seseorang yang ingin kamu hidup, dan yang ingin kamu mati, dan yang ingin kamu mati. Raungan marah dan mendominasi keluar dari celah, setelah itu, kereta berlapis emas yang ditarik oleh 33 kuda dewa muncul di langit. Langit diterangi oleh cahaya kemasan. Balai Kekaisaran Beladiri Penjaga Kekaisaran mengerutkan kening, apakah kalian akan memulai perang dengan sekte tertinggi saya? Apa? Apakah Istana Kekaisaran Beladiri saya tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan sekte tertinggi Anda? Sen Wu Huang yang berada di gerbong mendengus dingin, dia segera membuka tirai dan berjalan keluar, mengeluarkan pedang emas tipis dari pinggangnya, pedang itu mengarah lurus ke langit. Bunuh orang-orang dari sekte tertinggi, jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Membunuh. Orang-orang di Marsial Imperial Hall bersemangat tinggi saat mereka berjuang untuk menjadi garda depan. Semburan ini turun dari langit, secara paksa membelah sekte tertinggi yang tidak bisa dihancurkan. Sekelompok orang gila lagi. Senyum pahit muncul di wajahnya yang pucat. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Beladiri telah bergerak. Apakah mereka di sini untuk mendukung kita? Kedua iblis itu masih linglung. Melihat sosok emas yang memenuhi langit, wajah lelah mereka ingin menangis. Meskipun aku tahu mereka akan datang, aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini. Dia tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Beberapa hari yang lalu, utusan yang pergi ke Istana Kerajaan Beladiri kembali, dan juga membawa kembali berita dari Istana Kerajaan Beladiri, tetapi saya tidak dapat memprediksi keputusan Sen Wu Huang, jadi saya tidak memberi tahu kalian tentang hal itu. Apapun yang terjadi, karena dia ada di sini, maka kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Turunkan perintah, bunuh musuh dengan sekuat tenaga, dan bekerja sama dengan orang-orang dari Istana Kerajaan Beladiri untuk menyerang sekte tertinggi. Tidak satu pun dari mereka yang akan dilepaskan. Ekspresi Octagon Anisid berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kedua iblis itu segera mengangguk, menghilangkan rasa lelah mereka, dan berteriak, ya, wakil pemimpin sekte. Kedatangan orang-orang dari Istana Kerajaan Beladiri menyebabkan situasi berubah drastis. Orang-orang dari sekte tertinggi, yang awalnya memiliki kemenangan di tangan mereka, tidak pernah menyangka Istana Kerajaan Beladiri akan tiba-tiba ikut campur. Kemarahan yang tak terkendali muncul di wajah penjaga kekaisaran. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Beladiri, kamu terlahir kotor, beraninya kamu menyentuh gerbang suciku. Karena kamu telah memprovokasi gerbang suci hari ini, maka nasibmu akan sama dengan sekte iblis yang asli, dan menjadi debu sejarah. Dengan itu, pengawal istana memegang tongkat batu giok dan bergegas menuju Shen Wu Huang. Ki mendalam tanpa batas membungkusnya seperti pangsit. Dengan perlindungan Ki yang dalam, jalannya tidak terhalang, dan dia tak terkalahkan. Kamu berani berdebat denganku, agak terlalu lembut, biarkan orang itu datang. Shen Wu Huang mendengus, dia tidak bergerak, tetapi sebaliknya, sesosok tubuh melesat keluar dari kereta, dan dengan cepat menabrak pengawal istana. Hua! Sosok itu meledak dengan cahaya kemasan yang mendominasi, dan seperti misil, ia menabrak tubuh pengawal istana. Bang! Ledakan itu menyebabkan mereka berdua mundur. Ki mendalam pengawal istana terguncang sampai-sampai dielinglung, tapi sosok itu juga tidak dalam kondisi baik. Itu adalah seorang gadis muda dengan kulit seputih salju dan kuncir kuda. Dia mengenakan jubah putih berbingkai emas dan memegang pisau dan pedang di tangannya. Dia penuh semangat kepahlawanan dan tidak mati setelah bertukar pukulan dengan penjaga kekaisaran. Dapat dilihat bahwa kekuatan gadis muda ini tidaklah sederhana. Namun, penjaga kekaisaran tetaplah penjaga kekaisaran. Dalam bentrokan langsung, ki dan darah gadis muda itu melonjak dan dia terluka. Namun, setelah melihat ini, Shen Wu Huang yang berada di samping sangat memujinya. Pengawal tertinggi adalah pengawal pribadi dari Master Sekte Tertinggi. Dapat dikatakan bahwa kultifasinya adalah warisan sebenarnya dari Master Sekte Tertinggi. Kultifasinya tidak biasa. Agar Anda dapat bertukar satu gerakan dengannya, Anda belum mengecewakan bimbingan yang telah saya berikan kepada Anda selama beberapa hari terakhir. Anda tidak mengecewakan tahun-tahun keluarga Chen kami telah mengasuh Anda. Paman, kamu menyanjungku. Pergi, pergi dengan berani dan berikan semuanya. Aku akan menjaga benteng untukmu, teriak Shen Wu Huang. Iya, Pak. Gadis muda itu memfokuskan matanya, mengangkat pedang dan pedangnya, dan sekali lagi menyerbu ke arah pengawal istana. Tidak jauh dari Shen Wu Huang, Shen Sue Sue terbang keluar dari kerumunan. Dia tidak menyerang orang-orang Sekte Tertinggi, tetapi melihat sekeliling dengan cemas, mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, matanya yang menyala-nyala terpaku pada seorang wanita muda cantik di kelompok Sekte Tertinggi. Liu Luo teriakan gembira terdengar dari tentara. Shen Sue Sue menutupi bibirnya, dan air mata mengalir keluar lagi. Meskipun dia sangat ingin menyelamatkan putrinya, dia tahu bahwa dalam situasi kacau ini, menyerang sendirian tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Segera, Shen Sue Sue terbang menuju Shen Wu Huang. Ayah, Liu Luo ada di sana, tolong cepat ambil tindakan dan selamatkan dia. Shen Sue Sue berteriak dengan cemas. Ketika Shen Wu Huang mendengar teriakan Shen Sue Sue, dia menoleh dan melihat ke arah Su Liu Luo. Setelah hening sejenak, dia berkata, situasinya sangat kacau sekarang, aku tidak bisa membawa gadis itu kembali untukmu untuk saat ini. Tapi, Ayah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa pergi sendiri. Sejak kapan Shen klan saya suka meminjam tangan orang lain, Shen Wu Huang mendengus dingin. Mendengar itu, Shen Sue Sue mengerti bahwa sikap Shen Wu Huang terhadapnya dan Su Liu Luo sangat tidak baik. Kali ini, Shen Wu Huang mampu bergerak, dan telah memberinya banyak muka, jika dia memaksakan keberuntungannya, itu akan membuatnya marah karena malu. Shen Sue Sue menghela nafas, dia tidak berani bersuara, dan hanya bisa menunggu dan melihat. Dengan bantuan Istana Kekaisaran Beladiri, tekanan pada orang-orang dari Sekte Iblis sejati sangat berkurang. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menyerang Sekte Tertinggi, dan Sekte Tertinggi terpaksa mundur. Segera beritahu gerbang suci untuk mengirim lebih banyak tentara suci. Ada terlalu banyak orang kotor dan jahat, dan hanya dengan kekuatan kita, tidak cukup untuk memurnikan mereka. Su Liu Luo berkata kepada Sekte Tertinggi di sampingnya. Ya pak. Pria itu berbalik dan terbang menjauh. Namun, sebelum orang ini bisa terbang jauh, panah hitam pekat menembus dadanya. Anak panah itu menembusnya dan segera berubah menjadi api, membakar tubuhnya menjadi abu. Hmm. Su Liu Luo mengerutkan kening, dia melihat ke arah dari mana panah itu berasal, hanya untuk melihat garis hitam tipis muncul di cakrawala yang jauh, diikuti oleh gelombang suara klakson yang megah dan berat. Merayu. Suara itu bergema di seluruh dunia. Beberapa penggarap iblis membawa bendera hitam besar dan membumbung tinggi di langit. Awan hitam tebal memenuhi langit. Awan sangat padat, hampir sepenuhnya melahap cahaya kemasan istana kerajaan Beladiri. Angin dingin bertiup, menyebabkan seseorang menggigil. Niat membunuh secara bertahap melayang antara langit dan bumi. Itu adalah kekuatan utama dari sekte iblis sejati. Melihat itu, moral orang-orang dari sekte setan sejati segera meningkat. Beberapa dari mereka bahkan lebih kurus, mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi, mereka meraung histeris. Mereka kembali, mereka kembali. Raungan tidak berhenti, semua orang sangat bersemangat. Setan bulat dan dua setan dengan cemas melihat kekejauhan, hanya untuk melihat kis setan tirani di cakrawala, awan menghilang, dan penggarap setan yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Ini seperti gelombang hitam pekat, menerkam ke arah orang-orang sekte tertinggi dari jauh. Garis depan sekte iblis sejati akhirnya kembali. Banyak orang melihat ke atas, pasti ada hampir satu juta dari mereka. Orang harus tahu, tidak hanya ada orang-orang dari sekte setan sejati, ada juga sejumlah besar pembudidaya nakal. Meskipun kekuatan sudah pergi, para pembudidaya nakal masih ada, dan ada banyak ahli di antara mereka. Situasi telah benar-benar terbalik. Meskipun ki mendalam tanpa batas dapat menahan banyak atribut, itu tidak dapat menahan lautan manusia. Orang-orang dari sekte iblis sejati bertarung sampai mati, mereka semua tidak takut mati, mereka bergegas, tidak peduli apakah mereka memiliki ki yang dalam atau tidak, mereka menggunakan tubuh mereka untuk bertarung, itu sangat menakutkan. Dengan kekuatan penuh saat ini dari sekte iblis sejati dan istana kekaisaran bela diri, bahkan jika kedua kekuatan super itu bergandengan tangan, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan mereka. Penjaga kekaisaran bertukar beberapa pukulan dengan wanita muda itu dan menang. Namun, dia tidak senang, karena situasi pertempuran saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi sekte tertinggi. Jika dia terus berlarut-larut, situasinya hanya akan semakin buruk. Di bawah serangan lautan manusia, orang-orang dari sekte tertinggi terus mati, mayat mereka berjatuhan seperti hujan. Sebelumnya, ketika mereka menyerang sekte iblis sejati, tindakan pengawal tertinggi telah menyebabkan banyak orang sekte tertinggi mati, bagaimana mereka bisa melawan dua pasukan besar ini sekarang. Sepertinya aku tidak akan bisa menghukumu hal-hal kotor hari ini. Penjaga kekaisaran memegang tongkat giok, sosoknya melintas, dan tiba-tiba muncul seribu meter jauhnya. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, mundur sekarang, tunggu sekte tertinggiku berkumpul kembali, kita akan bertarung lagi di masa depan. Mundur. Dengan itu, dia akan pergi. Namun, bagaimana mungkin Shen Wu Huang dan Qi Go membiarkan penjaga kekaisaran pergi begitu saja. Jika mereka tidak membunuhnya hari ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Keduanya segera mengambil tindakan dan mengejar penjaga kekaisaran. Penjaga kekaisaran tidak panik, meskipun kekuatannya tidak sebaik Shen Wu Huang, tidak sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dengan delapan giginya yang terluka, dia bukanlah ancaman besar. Segera, penjaga kekaisaran memegang tongkat batu giok dan mundur. Bahkan sebelum sosoknya menghilang, tubuh fisiknya telah melarikan diri ribuan mil jauhnya. 772 Ketika penjaga kekaisaran memberi perintah untuk mundur, orang-orang dari sekte tertinggi mulai mundur dengan tertib. Mereka berbeda dari retret biasanya, mereka berjalan dengan tertib, tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang berkelahi, Anda pergi, saya pergi, menghadapi serangan dari sekte iblis sejati dan istana kekaisaran bela diri. Mereka hanya melawan secara simbolis, akibatnya banyak orang sekte tertinggi yang meninggal, tetapi banyak juga orang yang melarikan diri. Ketika orang-orang sekte tertinggi mundur, Su Liu Luo secara alami berencana untuk pergi juga. Namun, bagaimana mungkin Sen Suek Sui, yang memperhatikannya dari samping, membiarkannya pergi begitu saja. Dia segera bergegas dan berteriak, Liu Luo. Namun, Su Liu Luo mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengar ibunya memanggilnya, dan terus pergi bersama orang-orang sekte tertinggi. Liu Luo, itu ibu? Liu Luo, ibu ada di sini. Sen Suek Sui sangat cemas, dia menangis dalam kesedihan, tetapi teleponnya sama sekali tidak menarik perhatian Su Liu Luo. Melihat itu, Sen Suek Sui akhirnya tidak tahan lagi, dia segera mengaktifkan Kinya dan bergegas menuju Su Liu Luo. Namun, pada saat itu, Su Liu Luo dikelilingi oleh sejumlah besar orang sekte tertinggi. Saat dia mendekat, beberapa orang sekte tertinggi memperhatikannya, dan Ki mendalam tanpa batas yang menakutkan menyapu wajahnya. Sen Suek Sui terkejut, dia dengan cemas mendesak Kinya untuk memblokir. Bang! Ketika Ki mendalam tanpa batas menyerang Kinya yang dalam, itu benar-benar merusak lebih dari setengahnya. Sebelum Sen Suek Sui dapat pulih dari keterkejutannya, gelombang niat membunuh melonjak lagi. Dia dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa ada lebih dari 10 orang sekte tertinggi di sekitarnya, semuanya bergegas menuju Sen Suek Sui pada saat yang sama. Sen Suek Sui terkejut. Meskipun dia adalah putri Sen Wu Huang, dia telah meninggalkan Istana Kerajaan Beladiri sejak lama. Sen Wu Huang tidak memiliki banyak seni Beladiri, dan kekuatannya juga tidak tinggi. Menghadapi serangan seperti itu, mustahil baginya untuk menerimanya. Sen Suek Sui menatap dalam-dalam pada sosok yang punggungnya menghadapnya, menarik napas dalam-dalam, dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada yang tahu perasaan rumit dan tak berdaya di hatinya. Putrinya tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Seberapa menyakitkan itu? Sen Suek Sui tidak mau menyerah. Meski berada dalam situasi berbahaya, reaksi naluriahnya masih membuatnya menolak. Meskipun dia tidak bisa menerimanya, dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Hanya saja dia masih mengkhawatirkan gadis itu. Suara mendesing. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di samping Sen Suek Sui. Kemudian, pedang dan pedang diangkat, dan sejumlah besar ki pedang dan pedang menyebar seperti jaring laba-laba, menebas ke arah lingkungan Sen Suek Sui. Aura ini sangat tajam, langsung menyegel serangan orang-orang sekte tertinggi. Jika mereka tidak mengelak, mereka pasti akan dipotong-potong. Beberapa murid sekte tertinggi tidak memperhatikan mereka, dan langsung menyerbu, dan langsung dipotong sampai mati. Orang-orang lainnya melihat bahwa situasinya tidak benar, dan tidak bergegas, tetapi mengambil jalan memutar, tetapi ini juga memberi Sen Suek Sui dan orang itu waktu, mereka berdua segera melepaskan diri dari pengepungan, dan bergegas menuju istana ke Kaisaran Beladiri. Ketika Sen Suek Sui dibawa ke tempat yang aman, dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah gadis muda itu. Saudari Sui, jangan gegabu, Liu Luo telah disihir oleh sekte tertinggi. Jika kamu menyerang seperti ini, kamu tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Liu Luo, kamu juga akan kehilangan nyawamu. Gadis muda itu berkata dengan serius. Tapi jika kita tidak bertindak sekarang, apakah kita akan melihat Liu Luo pergi? Wajah Sen Suek Sui dipenuhi kecemasan. Saudari Sui, aku tahu kamu sangat ingin menyelamatkan putrimu, tetapi kamu tidak bisa terlalu terburu-buru. Saat ini, Paman telah pergi untuk menangkap penjaga Kekaisaran. Jika kamu dapat menangkap penjaga Kekaisaran, kamu dapat sepenuhnya menggunakan penjaga Kekaisaran untuk menyelamatkan Liu Luo, dan bahkan menggunakannya untuk membangunkan Liu Luo. Bukankah itu lebih baik? Gadis muda itu berkata lagi. Mendengar itu, mata Sen Suek Sui berbinar, kamu benar, tidak heran ayah mengejar penjaga Kekaisaran, jadi itu sebenarnya untuk Liu Luo. Hebat, tapi, kultivasi penjaga Kekaisaran tidak sederhana, bisakah ayah menangkapnya? Pengawal Kekaisaran memang sangat kuat. Setelah bertukar beberapa pukulan dengannya, saya menyadari bahwa masih ada celah di antara kami. Namun, dibandingkan dengan Paman, dia masih jauh dari itu. Jangan khawatir, saya seharusnya bisa untuk menangkapnya. Gadis muda itu berkata. Sen Suek Sui menganggupkan kepalanya, menatap wanita muda di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selama ini, aku benar-benar bersalah padamu, kakak perempuan tidak berguna, dan tidak dapat mewarisi kultivasi ayah. Jika bukan karena kamu, masa depan Istana Kekaisaran Beladiri tidak akan diketahui. Tidak ada yang salah. Saat itu, saya adalah orang yang meminta Paman saya untuk pergi ke Benua Langit untuk berlatih. Mengejar jalan Beladiri adalah tujuan seumur hidup saya, dan saya melakukan ini bukan hanya untuk Istana Kerajaan Beladiri. Tidak peduli apa, aku masih harus berterima kasih. Gadis muda itu menganggup, kakak perempuan terlalu sopan, kami adalah saudara perempuan, tidak perlu untuk ini. Sen Wu Huang dan Qi Go mengejarnya, di belakang mereka adalah ahli dari dua sekte serta pembudidaya nakal yang bersemangat. Semua orang seperti Kelinci, mengejar penjaga Kekaisaran tanpa henti. Pengawal Kekaisaran adalah pengawal pribadi pemimpin sekte tertinggi, kultivasinya kuat dan kemampuannya luar biasa. Jika dia tidak membunuhnya di sini, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Pengawal Kekaisaran, berhenti, Anda menyihir saudara saya untuk memasuki sekte tertinggi Anda dan menghancurkannya di dao ilahi tertinggi. Hari ini, saya ingin hidup Anda sebagai pengorbanan bagi rohnya di surga. Pengawal Istana, sekte tertinggimu telah melakukan banyak perbuatan jahat, cepat atau lambat kamu akan dihancurkan, tidak ada gunanya kamu melarikan diri, bahkan jika kamu melarikan diri sampai ke ujung bumi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Berhenti, para pembudidaya nakal meraung dengan sekuat tenaga. Namun, Grand Elder Wei Li mengabaikan mereka dan terus terbang ke depan. Kecepatan Octagon Anisit tidak cepat, lagi pula dia terluka dan tubuhnya lemah, jadi dia harus mengandalkan Shen Wu Huang untuk mengejarnya. Shen Wu Huang terlalu malas untuk membuang waktu dengan pengawal Istana, dia meraung, dan seperti elang, dia langsung terbang ke langit, dan ketika dia muncul lagi, dia langsung mendarat di depan pengawal Istana, dan tubuhnya dengan cepat membesar. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi raksasa sebesar gunung, tubuhnya bersinar terang, seperti dewa perang. Shen Wu Huang menjadi besar, dan dengan cepat meraih pengawal Istana dengan telapak tangannya. Mati. Raungan menggelegar keluar dari mulut raksasa Shen Wu Huang, yang suci tanpa batas. Pengawal Istana mengayunkan batang batu giyok, dan lingkaran riak keluar dari bagian atas batang batu giyok, menyebar ke arah tangan besar. Ketika menyentuh tangan besar itu, itu segera mengeras, seperti lapisan kaca, itu menghalangi tangan Shen Wu Huang. Satu Ki ke surga. Pengawal Istana melemparkan tekniknya lagi, dengan putaran tubuhnya, batang batu giyok menembakkan sinar ki lain yang membubung ke langit. Ki melewati lapisan kaca dan langsung mengenai telapak tangan besar Shen Wu Huang, dengan paksa membuka sebuah luka berdarah di telapak tangan. Melihat itu, Shen Wu Huang sangat marah, raungannya yang mengguncang surga meledak lagi. Bodoh, beraninya kau melawan kaisar ini. Mati. Saat raungan terdengar, retakan itu segera sembuh. Pada saat yang sama, kacanya juga pecah, dan kekuatan tirani menutupinya. Meskipun pengawal kekaisaran di belakang kaca tidak lemah, bagaimana dia bisa melawan Shen Wu Huang? Segera, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tangan besar Shen Wu Huang menyimpan bola Ki yang dalam, dan dengan keras menabrak pengawal istana. Dong. Seolah-olah seluruh alam iblis sejati gemetar. Ketika dia mengangkat tinjunya, Ki yang dalam tetap tinggal dan dengan cepat memadat menjadi gunung raksasa, langsung menekan pengawal istana di kaki gunung. Oktagon Anisit dan para pembudidaya nakal bergegas mendekat. Melihat pengawal kerajaan yang terdesak oleh gunung, mereka segera bergerak untuk menangkapnya. Pengawal kekaisaran memang sangat kuat, tetapi, hal yang paling luar biasa tentang Shen Wu Huang bukanlah kahliannya yang mendalam, tetapi keterampilan bela diri dan kekuatannya. Ini bukanlah hal-hal yang dapat dihilangkan oleh Limitless Profound Ki, jadi pengawal istana bukanlah lawan Shen Wu Huang, dan dari sini, dapat disimpulkan bahwa istana kerajaan bela diri sebenarnya mampu menahan sekte tertinggi. Tetapi, dibandingkan dengan aturan istana kekaisaran bela diri, perbedaannya tidak hanya sedikit, bahkan jika keuntungan bawaan dapat ditahan, tetapi jumlah orang di sekte tertinggi tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada istana kekaisaran bela diri, dan kali ini, kekaisaran penjaga hanya membawa sebagian dari orang sekte tertinggi. Sementara Shen Wu Huang telah menarik lebih dari setengah kekuatan sekte, jadi situasinya tentu saja tidak bisa dibandingkan. Ledakan Ketika ada segi delapan mendekati gunung, gunung itu terbelah dan pengawal istana bergegas keluar. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan dia dalam keadaan menyedihkan. Namun, auranya tidak berkurang, dan dia tidak berlama-lama dalam pertempuran saat dia segera melarikan diri. Melihat momentum pengawal istana, tidak mudah untuk menghentikannya. Kamu bisa kabur. Shen Wu Huang mendengus dingin, dia mengambil langkah besar dan mengejar pengawal istana. Shen Wu Huang raksasa sangat menakutkan. Dengan satu langkah, dia telah melintasi ribuan mil, itu sebanding dengan teleportasi. Kecepatan pengawal istana tidak secepat Shen Wu Huang. Dengan satu pukulan, pengawal istana jatuh dari langit ke tanah. Setelah itu, Shen Wu Huang menginjak tanah, dan pengawal istana sekali lagi tertanam ke dalam tanah. Tetapi pada saat itu, Shen Wu Huang telah menggunakan jurus kematiannya. Kaki raksasa yang menginjak tubuh pengawal istana mengeluarkan Ki emas yang menakutkan. Ki itu seperti pisau, menghancurkan tanah berkeping-keping. Pengawal istana di bawah secara alami tidak terasa enak. Meskipun Ki mendalam tanpa batas telah mengimbangi sebagian dari Ki, Ki mendalam Shen Wu Huang terlalu padat, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengimbanginya. Ketika para pembudidaya nakal melihat kekuatan ilahi Shen Wu Huang, moral mereka sangat meningkat. Semuanya, jangan mengejarnya membabi buta. Yang harus kita lakukan adalah menutup rute pelarian pengawal istana dan bekerja sama dengan Shen Wu Huang untuk menangkapnya. Saat ini, pengawal istana dengan sepenuh hati ingin kembali ke sekte tertinggi, Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk segera menutup pintu masuk ke sekte tertinggi dan mencegahnya pergi. Dengan cara ini, pengawal istana tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Oktegon Anisid berkata kepada Spirit Cultivator lainnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu masuk akal dan segera mulai bergerak. Pengawal kekaisaran saat ini seperti kura-kura dalam toples, bahkan Shen Wu Huang tidak dapat melawannya, belum lagi ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sekte iblis sejati dan istana kerajaan bela diri. Setelah pengawal istana ditangkap atau dibunuh, itu akan menjadi berita yang sangat mengejutkan bagi semua alam di surga. Setelah pengawal istana mati, menurut pemikiran semua orang, sekte tertinggi pasti akan mengamuk, dan semua alam akan jatuh ke dalam kekacauan. Hanya banyak orang tidak tahu bahwa sekte tertinggi yang selalu mereka takuti di hati mereka telah lama menjadi debu, tenggelam dalam sejarah. 773 Penjaga kekaisaran memegang tongkat batu giyok dengan erat, sambil melepaskan ki mendalam tanpa batas ke belakang untuk menghalangi Shen Wu Huang yang mengejarnya, dia berlari ke depan. Arah dia melarikan diri secara alami adalah arah gunung iblis. Lagi pula, masih ada sejumlah besar barisan iblis yang didirikan oleh sekte iblis sejati di gerbang lintas dunia. Meskipun susunan iblis ini tidak banyak berpengaruh padanya, mereka masih akan berpengaruh padanya, menciptakan peluang bagi Shen Wu Huang. Kekuatan pengawal istana bukan hanya ki mendalam tanpa batas, kekuatan tubuhnya juga sangat menakutkan. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Shen Wu Huang, tetapi tidak mudah untuk membunuhnya. Namun, hanya karena dia tidak bisa membunuhnya bukan berarti dia tidak bisa menaklukkannya. Langit Kemuliaan Besar Raungan ledakan bergema di langit, Shen Wu Huang raksasa yang mengejar dari belakang melompat, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seukuran orang normal, tetapi pada saat ini, tubuhnya melepaskan cahaya kemasan tanpa batas, menerangi langit yang gelap. Dan bumi alam iblis sejati menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Penjaga kekaisaran, yang masih berlari, hanya melihat bahwa gunung iblis tidak jauh di depannya telah menghilang. Segera setelah itu, sejumlah besar batu batu emas besar, dengan lebar sekitar 10 meter dan panjang 5 meter, turun dari langit dan dengan cepat mendarat di depannya, dengan cepat membentuk tembok emas, menutup jalannya. Penjaga kekaisaran segera mengangkat tongkat gioknya dan memukulnya. Namun, batang batu giok yang tak terkalahkan tidak mampu menghancurkan batu bata emas itu. Ekspresi penjaga kekaisaran sedikit berubah. Dia segera berbalik dan bergegas ke kanan, berniat melewati tembok emas. Tapi begitu dia bergerak, sejumlah besar batu bata emas yang besar dan menakutkan menghujani dari langit, menumpuk tembok emas tebal di sekelilingnya, menjebaknya di dalam tembok besar. Hanya bagian atas yang kosong. Dia mendongak, hanya untuk melihat Sen Wu Huang berdiri di sisi tembok emas, memandangnya dengan jijik. Berlutut, menyerah, aku tidak akan membunuhmu, teriaknya mendominasi. Kotoran dan keburukanmu telah melampaui imajinasiku. Dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak akan bisa menghukummu, tapi itu tidak berarti kamu bisa terus ada, dan kamu bisa terus menodai ini seharusnya. Dunia yang murni dan suci. Jangan khawatir, guru pasti akan memurnikanmu dengan tangannya sendiri, pasti. Penjaga kekaisaran berkata dengan suara yang dalam, ekspresinya serius dan saleh. Kalau begitu aku akan memurnikanmu dulu. Emosi ledakan Sen Wu Huang diaduk oleh kata-kata pengawal istana, dia segera menginjak udara kosong dan jatuh ke dinding bata emas, telapak tangannya memukul ke bawah dengan cara tirani yang tak tertandingi. Telapak tangan melebar tanpa batas, hampir menutupi bagian atas dinding bata emas. Pengawal agung tidak punya tempat untuk lari, dia hanya bisa melawannya secara langsung, dia segera mengumpulkan semua kimen dalam tanpa batas di tubuhnya, menyimpannya di batang batu giok, memegang batang batu giok dengan kedua tangan, dan menyerang ke arah telapak tangan yang besar. Dentang. Keduanya bentrok lagi, tapi hasilnya tetap sama. Pengawal istana masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia diledakkan ke tanah. Sen Wu Huang menarik telapak tangannya dan meninju ke arah dada pengawal istana. Kekuatan tirani benar-benar membubarkan kimen dalam tanpa batas yang dilindungi oleh pengawal istana, dan tinju itu dengan kuat menghantam daging dan tulangnya. Oh! Tubuh penjaga kekaisaran meringkuk dan mengejang. Dia segera memuntahkan setegup darah. Sen Wu Huang memanfaatkan kesempatan itu dan mengulurkan tinjunya, mengubahnya menjadi pisau tangan, langsung memotong ke arah lehernya. Dengan kekuatan Sen Wu Huang, itu sudah cukup untuk memenggal leher penjaga kekaisaran. Kicauan. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara tiba-tiba keluar. Wajah Sen Wu Huang menjadi gelap, bila tangan yang menyerang ke arah pengawal istana langsung menebas ke samping. Dong! Bila tangan tampaknya telah mengenai sesuatu, mengeluarkan suara teredam, pengawal istana mengambil kesempatan untuk menyerang balik Sen Wu Huang. Sen Wu Huang tidak punya pilihan selain segera mundur dan menghindar. Ketika dia berdiri diam dan melihat, dia menyadari bahwa ada orang lain di dalam tembok batak emas. Su Li Uluo! Gadis kecil, ini kamu! Sen Wu Huang mengerutkan kening. Namun, Su Li Uluo tidak menjawab Sen Wu Huang, matanya masih dipenuhi ketidakpedulian dan ketenangan, menatap Sen Wu Huang, seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Lord Imperial Guard, kamu harus kembali ke sekte tertinggi terlebih dahulu. Aku akan menahan orang ini untukmu. Baiklah. Penjaga kekaisaran menganggup tanpa ragu, lalu berbalik dan bergegas keluar dari dinding batak emas. Kamu ingin pergi? Menurut Anda apa ini? Anda bisa datang dan pergi sesukamu. Sudahkah Anda bertanya kepada kaisar ini? Sen Wu Huang mendengus, dengan lambayan tangannya, lengannya terulur tanpa batas, dan hendak mencengkram penjaga kekaisaran di udara. Tapi saat itu, Su Liu Luo tiba-tiba mengaktifkan kinya yang dalam dan menyerang Sen Wu Huang. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya, dan langsung bergegas ke telapak tangan Sen Wu Huang, dan bertarung dengannya secara langsung. Gadis terkutuk, apakah kamu mengejar kematian? Sen Wu Huang sangat marah, tetapi dia masih tidak punya pilihan selain menarik kembali beberapa pukulan, dan hanya melepaskan angin tinju yang menghantam tubuh Su Liu Luo. Setelah serangkaian pertempuran sengit, kekuatan fisik Su Liu Luo sedikit terkuras, dan setelah dihantam angin tinju, tubuhnya yang halus bergetar beberapa kali di udara, dan hampir jatuh, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Melihat itu, Sen Wu Huang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia masih bisa melihat kondisi Su Liu Luo saat ini, tapi Su Liu Luo sebenarnya bisa menerima serangannya. Itu tidak sederhana. Meskipun Sen Wu Huang memiliki temperamen yang buruk, dia sangat menyukai bakat, terlebih lagi, gadis di depannya adalah cucunya. Pada akhirnya, Sen Wu Huang tidak membunuhnya, dia hanya mundur beberapa langkah, mengeluarkan harta ajaib, dan melemparkannya ke Su Liu Luo. Itu adalah lonceng kuno berwarna perak. Itu tumbuh hingga ketinggian hampir 20 meter di udara dan hancur. Su Liu Luo segera mengaktifkan ki yang dalam untuk memblokir. Lonceng kuno itu berat dan memiliki kekuatan kasar yang sangat besar. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan ki mendalam tanpa batas, dia tidak akan bisa membalikkan lonceng kuno. Tunggu aku di sini. Sen Wu Huang berkata dengan acu tak acu, dia kemudian melompat dan bergegas keluar dari dinding batak mas, terus mengejar pengawal istana. Dengan dukungan Su Liu Luo, pengawal istana dengan cepat melarikan diri ke Gunung Iblis, dan pada saat ini, masih ada sebagian dari pembudidayan nakal yang menyergap, menunggunya untuk mendekat. Tanah dipenuhi dengan jebakan yang telah dipasang oleh para pembudidayan nakal sebelumnya. Ketika pengawal istana mendekat, jebakan dipicu, dan teknik mendalam warna-warni ditembakkan, langsung menelannya. Imperial Guard, hari ini adalah hari kematianmu. Sekte tertinggi akan musnah cepat atau lambat. Beberapa suara kesal terdengar keluar, dan sosok pembudidayan nakal bergegas keluar dari kegelapan, semuanya menebas pengawal istana yang diliputi oleh teknik yang mendalam. Setelah melarikan diri dari cakar harimau Sen Wu Huang, dia bertemu dengan sekawanan serigala. Pengawal kekaisaran secara alami tidak beruntung, tetapi, karena Sen Wu Huang mampu menahan ki mendalam tanpa batasnya, itu tidak berarti bahwa orang-orang ini dapat melakukan hal yang sama. Pengawal istana mendengus dan melambaikan tongkat batu giok di tangannya. Batang batu giok melepaskan hembusan angin yang mengerikan yang bertiup ke segala arah. Angin kencang semuanya adalah ki mendalam tanpa batas, mereka seperti mulut besar, benar-benar melahap kekuatan mendalam yang dilepaskan dari susunan perangkap di sekitarnya. Para pembudidaya nakal di sekitarnya terkejut, mereka segera mengangkat senjata dan menyerang. Namun, sosok pengawal istana melintas dan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dia mengangkat tongkat batu gioknya dan memukul kepala salah satu dari mereka. Off! Dengan suara teredam, tubuh orang yang terkena tongkat giok berubah menjadi debu dan mati. Jiwanya meluap. Pengawal istana memutar tongkat batu giok lagi, dan tongkat itu melepaskan cahaya berkilau, menyerap jiwa pembudidaya nakal yang sudah mati ke dalam tongkat. Cahaya yang dilepaskan oleh tongkat menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, keberadaan spirit emperor tahap pertama langsung dibunuh oleh pengawal istana. Ketika pembudidaya nakal lainnya melihat ini, mereka tidak hanya terkejut, mereka sangat terkejut hingga tulang mereka mati rasa. Kekuatan pengawal istana memang bukan rumor. Makhluk kotor, tidak nyaman bagiku untuk bertarung denganmu untuk waktu yang lama hari ini. Cepat atau lambat, kalian semua akan menerima hukuman yang pantas kalian terima. Pengawal kekaisaran berkata dengan suara rendah. Dia tidak membuang terlalu banyak waktu dengan orang-orang ini dan segera bergegas menuju jembatan di puncak gunung iblis, bergegas menuju alam tertinggi. Saat ini, Shen Wu Huang masih mengejarnya tanpa henti. Begitu dia terjerat oleh Shen Wu Huang, dia tidak akan bisa pergi. Mengandalkan Ki mendalam tanpa batas, pengawal istana dengan mudah menyerbu ke gunung iblis. Setelah melangkah ke jembatan teleportasi, seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang. Ketika lingkaran cahaya menghilang, dia membuka matanya lagi. Pemandangan di sekitarnya bukan lagi pemandangan gelap dan dingin dari alam iblis sejati, tetapi alam semesta yang luas. Lokasi pengawal istana berada di meteorit kecil yang jaraknya 10 ribu mil dari gerbang alam tertinggi. Batu ini tidak besar, seukuran kota. Saat itu, orang-orang dari sekte setan sejati telah merencanakan untuk membangun jembatan di sini, dan setelah perang dengan sekte tertinggi, mereka telah mengirim pasukan yang kuat untuk mengambil jalan memutar dari belakang dan melancarkan serangan mendadak, mengganggu orang-orang dari sekte tertinggi, dan mencapai tujuan untuk menang secara mengejutkan. Namun, karena pengkhianatan tiga tulang naga, metode sekte setan sejati dinyatakan gagal bahkan sebelum bisa diimplementasikan. Tidak hanya gagal, orang-orang dari sekte tertinggi bahkan menggunakan pintu belakang ini untuk menyerang balik sekte iblis sejati. Sayang sekali urusan dunia sulit diprediksi. Pertempuran yang semula dalam genggamannya dirusak oleh Marsial Imperial Palace. Dengan pasukan dari sekte iblis sejati dan orang-orang dari istana kekaisaran Beladiri, tidak banyak orang dari sekte tertinggi yang menemani pengawal kekaisaran ke sekte iblis sejati akan kembali. Namun, pengawal istana tidak merasakan sakit hati. Karena istana kekaisaran Beladiri telah bergerak, maka itu berarti sekte tertinggi akan memiliki alasan untuk bergerak melawan istana kekaisaran Beladiri di masa depan. Setelah menyingkirkan sekte iblis sejati, yang berikutnya adalah istana kerajaan Beladiri. Pengawal kekaisaran berpikir dengan dingin saat dia mengaktifkan kecepatan penuhnya dan bergegas menuju gerbang alam tertinggi. Saat dia mendekati gerbang, pengawal istana tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat. Dia mengangkat matanya dan menatap pintu yang sangat besar yang tampaknya telah dipalsukan oleh dewa abadi. Jejak keheranan akhirnya muncul di wajahnya. Pintu terbuka sedikit, itu gelap gulita di dalam tanpa ada cahaya yang bocor. Di luar pintu, tidak ada satu orang pun. Tidak ada satupun anggota dari sekte tertinggi. Sesuatu telah terjadi. Pengawal istana terkejut dan segera bergegas melewati pintu. Namun, begitu dia masuk, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke jurang yang gelap gulita tanpa cahaya. Wajah pengawal istana dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya terbuka lebar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak bisa melihat pemandangan apapun dari masa lalu. Bukan hanya orang, bahkan banyak hal telah berubah. Bahkan masa lalu kemasan yang berkilauan telah berubah menjadi masa kini yang gelap dan dingin. Alam tertinggi, sudah tidak ada lagi. Menabrak. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Pengawal istana buru-buru melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat sepasang mata merah darah tiba-tiba muncul dalam kegelapan, dengan dingin menatapnya. 774. Ketika Sen Wu Huang bergegas ke Gunung Iblis, para pembudidaya nakal masih ada di sana, mereka semua duduk bersila di tanah, bermeditasi, melihat ahli tertinggi datang, mereka segera berdiri dan membungkuk. Di mana pengawal tertinggi? Kata Sen Wu Huang. Ini. Wajah semua orang menjadi jelek. Apakah penjaga kekaisaran sudah tertangkap? Haha, dengan begitu banyak ahli, dia seharusnya tidak bisa melarikan diri meski dia punya sayap, kan? Di mana dia? Di mana dia? Cepat dan bawa keluar untuk saya lihat. Bocah ini sangat sombong pada awalnya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya sangat membencinya sehingga gigi saya gatel. Biarkan aku menamparnya dua kali. Lupakan amarahmu, di belakangnya, Oktagon Anisit juga mengikuti dan berteriak kegirangan. Suaranya yang tidak sabar sedikit meredakan suasana canggung. Sen Wu Huang memandang Oktagon Anisit, dan berkata dengan nada suam-suam kuku, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda, Tuan Oktagon Anisit, pengawal istana telah melarikan diri. Apa? Kabur. Senyum Oktagon Anisit membeku. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat jejak Oktagon Anisit. Dia tercengang, mengapa dia melarikan diri? Kami. Kami memiliki begitu banyak orang. Bagaimana kita bisa membiarkan anjing liar melarikan diri? Kami tidak memiliki cukup tenaga. Gadis suci telah menghentikanku. Dengan hanya orang-orang ini, mereka tidak dapat melawan kimen dalam tanpa batas, jadi tentu saja pengawal istana telah melarikan diri. Sen Wu Huang mendengus. Oktagon Anisit tertegun. Dia tercengang. Kemudian, dia duduk di tanah dan memukul dadanya sambil meratap. Bagaimana kita bisa membiarkannya lolos? Ya Tuhan, langit buta. Sekte iblis sejati saya telah mengorbankan begitu banyak murid, dan berperang berdarah dengan sekte tertinggi selama berbulan-bulan, tetapi pada akhirnya, kami tidak mendapatkan apa-apa. Saya telah mengecewakan para murid yang meninggal, saya telah mengecewakan mereka. Oktagon Anisit meratap dan terisak. Suaranya menggetarkan bumi. Nyatanya, orang-orang ini tidak bodoh. Oktagon Anisit jelas sedang beraksi, karena dia tidak menggunakan banyak kekuatan untuk mengejar pengawal istana. Jika dia tidak bertindak, orang-orang ini akan menyalahkan pelarian pengawal istana kepadanya. Namun, bagaimana mungkin wakil sekte ini, roh hantu, menderita kerugian seperti itu? Wajah Shen Wu Huang berubah jelek, dia menatap para pembudidaya nakal dan ada segi delapan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Karena sudah begini, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Tuan Kaisar bela diri, kami tidak kompeten dan membiarkan pengawal istana melarikan diri. Kali ini, ini semua salah kami. Aku, Li Zhang Feng, menjamin bahwa selanjutnya kali saya bertarung dengan sekte tertinggi, saya secara pribadi akan memenggal pengawal istana. Untuk membalas penghinaan ini, kata seorang kultifator nakal dengan ekspresi tulus. Tidak dibutuhkan. Namun, Shen Wu Huang berkata tanpa ampun, kalian semua terlalu lemah. Kalian bukan tandingan ki mendalam tanpa batas, lebih penting untuk melindungi hidup kalian. Petik 2 Petik 2 Guru Sekte Bergigi 8, masalah ini disebabkan oleh Sekte Iblis Sejati Anda. Anda harus segera mengirim orang untuk menghancurkan jembatan penyeberangan Gunung Iblis. Jika tidak, dalam beberapa hari, Sekte Tertinggi Pasti akan kembali. Lelaki tua ini masih ada urusan yang harus diurus. Jadi aku tidak akan tinggal lama. Dengan itu, tanpa menunggu jawaban, dia melompat ke langit dan lari ke kejauhan. Sikap arogan dan sombong Shen Wu Huang membuat banyak orang tidak bahagia, tetapi dia kuat, jadi meskipun semua orang tidak bahagia, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Siapa ini? Suara gemetar yang jelas terdengar di dunia yang gelap gulita ini. Orang yang berbicara dengan jelas menggunakan banyak kekuatan. Namun, ketika dia berbicara, dia menyadari bahwa suaranya tidak keras. Aku ingat kamu. Apakah kamu disebut pengawal tertinggi? Pria dengan mata merah darah berbicara. Suaranya serak dan menusuk telinga, mengalir ke gendang telinga dan otaknya, membuatnya pusing. Mendengar suara ini, penjaga kekaisaran yang biasanya tenang mau tidak mau mengungkapkan rasa takut yang kuat. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda tahu saya? Apa yang terjadi di sini? Apakah ini bukan sekte tertinggi? Serangkaian pertanyaan keluar dari mulutnya. Bukan karena pengawal istana takut pada orang aneh ini, tetapi alam tertinggi sudah tidak ada lagi. Semua yang ada di sini telah memberinya terlalu banyak kebingungan. Yang paling ditakuti orang adalah ketidaktahuan. Sebelumnya, ketika dia berada di alam iblis sejati, dia seharusnya merapal mantra untuk mengeluarkan kimen dalam tanpa batas yang disimpan di tubuhnya dan melenyapkannya. Namun, saat dia akan mengaktifkan mantra-nya, kondisi mental dan kekuatannya tiba-tiba menjadi kacau. Ini adalah fenomena yang hanya akan terjadi ketika guru diserang, jadi dia memberitahu Suliuluo bahwa sesuatu mungkin telah terjadi di sekte tertinggi. Sekte tertinggi adalah kepercayaan pengawal istana, dan pemimpin sekte bahkan lebih dari tuannya. Terlepas dari apakah itu tuannya atau sekte tertinggi, pengawal istana memiliki kepercayaan mutlak pada mereka. Tidak mungkin sekte tertinggi dihancurkan, tidak mungkin guru dikalahkan, dao ilahi tertinggi akan selalu menjadi titik tertinggi di dunia, dan akan selalu menjadi dao ilahi yang tak tertandingi. Pengawal istana mengulangi kata-kata ini berulang kali di dalam hatinya, berharap menggunakan ini untuk memperkuat keyakinan di dalam hatinya. Sekte tertinggi dihancurkan olehku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak. Kalimat ini seperti sebilah pisau yang berisi racun, dengan kejam menusuk ke dalam hatinya. Tidak. Pengawal istana menggelengkan kepalanya, apakah ini susunan ilusi yang Anda buat? Jangan coba-coba membuatku bingung. Orang kotor, Anda perlu dimurnikan. Namun, suara dalam kegelapan itu diam. Setelah sekian lama, tidak ada suara. Pengawal istana menatap ke arah suara itu. Dia menatap mata merah darah dalam kegelapan. Seluruh tubuhnya tegang. Terlalu sepi. Itu sangat sunyi sehingga dia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pada saat ini, dia sangat berharap pihak lain dapat menggunakan alasan yang masuk akal untuk memberitahunya bahwa sekte tertinggi memang telah dihancurkan olehnya. Dengan cara ini, dia bisa yakin bahwa orang ini mengarang cerita untuk menipunya. Namun, dia tidak melanjutkan. Semakin dia menolak untuk berbicara, semakin bingung penjaga kekaisaran itu. Berderak. Dalam kegelapan, terdengar suara tumpul dari pedang tajam yang terhunus. Kamu sebaiknya pergi. Dia berkata. Ah. Dalam sekejap, pengawal istana runtuh. Keempat kata ini seperti palu, menghancurkan keyakinan terakhir di dalam hatinya. Dia tidak takut mati. Sejak dia bergabung dengan dao ilahi tertinggi, dia tidak pernah takut, tidak pernah takut pada musuh yang kuat, tidak pernah takut mati. Dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu takut di dunia ini, karena dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia sangat percaya bahwa begitu dia melangkah ke dao ilahi tertinggi, dia akan dapat hidup selamanya, memurnikan jiwanya, dan mendapatkan segalanya di dunia. Tapi sekarang, kata-kata Suyun membuatnya benar-benar gila. Apa arti penghancuran sekte tertinggi? Dao ilahi tertinggi bukanlah cara ilahi tertinggi, dan key mendalam tanpa batas bukanlah key mendalam yang tak terkalahkan di dunia. Semuanya skem, semuanya palsu. Apa yang dia pertahankan bukanlah apa yang dia pikirkan sama sekali. Selama ini, jalan yang dia lalui salah. Runtuhnya keyakinan seperti ini sejuta kali lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Pembohong. Anda berbohong. Tidak mungkin sekte tertinggi saya dihancurkan oleh hal kotor seperti Anda, jalan ilahi tertinggi. Tidak mungkin menghilang begitu saja. Anda menggunakan ilusi untuk menipu saya, Anda pasti menggunakan ilusi untuk menipuku. Suara penjaga kekaisaran bergetar saat dia berteriak histeris. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi ketakutan. Seluruh tubuhnya diambang kehancuran, dan keadaan pikirannya telah lama menjadi berantakan total. Namun, orang dalam kegelapan itu sudah kehilangan kesabarannya. Dia tidak menjelaskan. Namun, semakin dia tidak menjelaskan, semakin berarti bahwa kata-katanya benar. Dia perlahan mendekat dengan pedang kematian hitam pekat di tangannya. Ki iblis pada pedang maut benar-benar berubah menjadi bentuk naga, berputar-putar di sekitar tubuh pedang, melepaskan aura ganas yang membubung ke langit. Penjaga kekaisaran yang gila itu tiba-tiba terbangun. Ketika dia melihat orang di depannya dengan jelas, dia tertegun dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kamu, kamu, kamu dari sekte iblis yang sebenarnya. Dia berteriak tanpa sadar. Dia menyadari bahwa dia pernah melihat Su Yun sebelumnya. Dia pernah bertemu orang ini sekali ketika dia menyerang alam primal chaos. Saat itu, dia bahkan mengirim dua regu untuk menangkap Su Yun, tapi tidak ada kabar tentang dia. Aku adalah Raja Iblis dari sekte iblis sejati. Su Yun mengangkat pedangnya dan perlahan meletakkannya di lehernya. Bukankah kamu selalu mengejar dao ilahi tertinggi? Suara serak terdengar. Penjaga kekaisaran mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya dengan bingung. Lalu apakah kamu bersedia pergi bersama mereka? Kamu, apa maksudmu? Penjaga kekaisaran bergumam. Orang-orang di alam tertinggi semuanya mati. Di masa depan, tidak ada yang akan mengejar dao ilusi itu, dan untuk mengejar dao ini, hanya dunia bawah yang bisa melakukannya. Jadi, apakah kamu rela mati? Jika Anda ingin terus mengejar yang disebut dao itu, saya akan mengirim Anda ke jalan Anda. Jika Anda tidak mau, saya akan membiarkan Anda pergi. Katanya lembut. Apa? Mata penjaga kekaisaran melebar. Jika kamu bersedia menyerahkan dao ilahi tertinggimu, aku dapat berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan membunuhmu. Su Yun mengulangi dirinya sendiri, meskipun matanya yang berwarna merah darah tampak sangat dingin. Penjaga kekaisaran tercengang, terpana, dan tercengang. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Saat ini, tidak ada lagi rasa sakit atau ketakutan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah keraguan dan kebingungan. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Su Yun itu benar atau salah, tapi, tempat ini memang sekte tertinggi, tidak mungkin salah, tapi apakah sekte tertinggi benar-benar akan dihancurkan. Dia mundur beberapa langkah, tubuhnya sudah tidak memiliki banyak kekuatan. Su Yun menatapnya dengan tenang, dia tidak bergerak, bahkan pedang ki di pedang maut telah menghilang sedikit. Dia sepertinya telah melihat sesuatu, dan niat membunuh di tubuhnya perlahan surut seperti air surut. Apakah kamu memiliki iman? Penjaga kekaisaran menjadi tenang, mengangkat kepalanya, dan menatap Su Yun sambil bergumam. Ya, jalan apa yang kamu kejar? Dia buru-buru bertanya. Jalan yang hanya milikku, Su Yun menjawab dengan serius. Mendengar itu, dia tertegun sejenak, lalu mengungkapkan senyum pahit. Itu dia. Setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda. Anda tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak memiliki keyakinan hanya karena keyakinan saya berbeda dengan Anda. Kuncinya terletak pada orangnya. Begitukah? Kalau begitu katakan padaku, imanku, apakah itu salah? Penjaga kekaisaran mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Kalau menurutmu benar ya benar. Kalau menurutmu salah ya salah. Jangan minta pendapat orang lain, karena kadang yang menurutmu benar itu salah di mata orang lain. Mendefinisikan benar dan salah. Apa yang harus Anda lakukan adalah bertahan dalam keyakinan Anda sendiri. Lalu, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak salah untuk mematuhi dao ilahi tertinggi? Tidak, menurutku kamu salah. Namun, jika menurutmu kamu benar, itu sudah cukup. Buat apa peduli dengan orang lain? Mendengar itu, penjaga kekaisaran menatap Su Yun dengan bingung. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dalam-dalam. Mereka berdua terdiam. Su Yun sedikit menutup matanya. Faktanya, jika orang-orang dari sekte tertinggi benar-benar memperjuangkan keyakinan mereka sendiri, itu bukanlah hal yang salah untuk dilakukan. Namun, disihir untuk mengejar apa yang disebut kepercayaan adalah kesalahan besar. Su Yun merasa penjaga kekaisaran ini sepertinya tidak tersihir. Raja Iblis. Pada saat ini, pengawal istana berbicara. Su Yun membuka matanya, hanya untuk melihat dia menyerahkan tongkat berwarna giyok di tangannya. Ambil. Dia berkata dengan lembut. Su Yun menatapnya dengan heran. Saya pergi. Penjaga kekaisaran mengungkapkan senyum puas, dan berkata dengan lembut, meskipun, saya tidak mengerti dao ilahi tertinggi yang sebenarnya, tetapi saya percaya pada guru. Saya percaya bahwa dia benar, tanpa guru, tidak akan ada saya, karena mereka telah sudah pergi ke dunia lain untuk mengejar dao dewa tertinggi, lalu, bagaimana saya bisa terus tinggal di sini? Ambil. Mendengar itu, Su Yun terdiam sejenak, lalu menganggup dan menerima tongkat batu giyok itu. Saat tongkat batu giyok lepas dari tangan penjaga kekaisaran, seluruh tubuhnya sepertinya telah terlahir kembali. Lingkaran cahaya berkembang di sekitar tubuhnya, dan kemudian meredup. Kulitnya mulai retak. Pupil matanya mulai membesar. Kekuatan hidupnya menghilang, seperti pohon yang layu dengan cepat. Namun, mulutnya mengungkapkan senyum paling alami. Aku akan melihat dunia yang benar-benar suci. Dia berkata sambil tersenyum. 775. Tubuh pengawal istana berubah menjadi pasir dan melayang ke ruang waktu yang gelap gulita. Bahkan jiwanya dimusnahkan. Suyun memandang dengan tenang, keadaan pikirannya tiba-tiba tenang. Dia mengangkat batang batu giyok di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa batang itu telah menjadi tumpul dan telah berubah menjadi batang yang paling biasa. Ini juga merupakan objek ilahi yang telah mengembangkan kecerdasan sejak lama. Namun, setelah tuannya pergi, dia tidak mau hidup sendiri, jadi dia melepaskan kekuatan di dalam dirinya. Namun, tidak masalah apakah itu praktis atau tidak. Itu hanya bisa digunakan sebagai suvenir. Kamu telah membunuh begitu banyak orang, jadi kamu harus diisi dengan energi jahat. Mengapa kamu tidak segera membunuh penjaga kekaisaran ini? Saat itu, suara bertanya Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Dia diam-diam mengamati Suyun dari dalam Swordsuit. Sejak kemunculan Ominous Swords, kondisi pikiran Suyun dipengaruhi oleh Ki jahat dari Ominous Swords. Dia tidak mempertimbangkan berapa banyak orang yang akan mati dengan serangannya ini, juga tidak mempertimbangkan seberapa serius konsekuensinya. Lingking Yu bahkan berpikir bahwa Suyun akan kehilangan akal sehatnya dan dirinya sendiri di bawah pedang. Lagi pula, itu adalah puluhan juta nyawa. Namun, setelah melahap tiga jiwa dan tujuh jiwa dari Tuan Sekte Tertinggi, kondisi pikiran Suyun yang gelisah anehnya menjadi tenang. Mungkin, jiwa yang kuat dari pemimpin Sekte Tertinggi untuk sementara menekan sebagian dari aura jahatnya. Baru saja, aku benar-benar ingin membunuh pengawal istana. Suara serak Suyun keluar, tapi aku tidak bisa membunuh lagi. Gelombang merah darah di matanya belum surut, membuatnya tampak sangat menakutkan. Auranya sangat tidak stabil, seperti tutup ketel yang mendidih, berfluktuasi ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap mata, jutaan orang telah mati di depannya, dan bahkan mati di tangannya. Dampak dari situasi ini pada jiwanya sungguh tak terbayangkan. Suyun bukanlah dewa, bahkan jika dia telah menjadi Raja Iblis dari Sekte Iblis Sejati, bahkan jika dia telah berkultivasi dengan pahit di dunia yang sunyi selama beberapa dekade, dia tetap tidak dapat melarikan diri. Lingking Yu diam-diam menatap wajah Suyun melalui Swordsit, dan menyadari bahwa wajahnya sangat tegang. Meskipun dia tidak terlihat kesakitan, dia tahu bahwa dia menderita tekanan. Kamu harus memikirkan cara untuk menghilangkan energi jahat ini. Kalau tidak, jika terus berlanjut, situasimu akan sangat buruk. Aku tahu. Suyun menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya sedang kacau. Dia perlu bermeditasi dan memulihkan diri, tetapi di mana tempat terbaik untuk bermeditasi. Dia tidak tahu. Terlebih lagi, menghilangkan aura jahat ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sendiri. Itu membutuhkan bantuan orang lain. Pakar Sekte Iblis Sejati. Ini jelas tidak mungkin. Meskipun energi jahat penggarap Iblis tidak dapat dibandingkan dengan energi jahatnya yang sangat besar, itu juga tidak dapat membantunya. Tiba-tiba, Suyun memikirkan seseorang. Dia segera mengaktifkan kinya dan bergegas keluar dari Supreme Seq. Suyun, ke mana kamu pergi? Ling King Yu bertanya dengan khawatir. Dataran suci bela diri tertinggi. Suyun memanggil. Mendengar itu, Ling King Yu tidak mengerti. Namun, Suyun tidak menjelaskan lebih lanjut, dan mendesakinya untuk maju dengan sekuat tenaga. Namun, saat dia meninggalkan alam tertinggi, aura jahat di tubuhnya mulai gelisah. Penindasan kekuatan manusia sudah terlalu berat untuk ditangani, dan keketatan di wajah Suyun menjadi semakin jelas. Pada saat dia memasuki dataran suci bela diri tertinggi, kulit di seluruh tubuh Suyun sudah menjadi sangat merah, pembuluh darah terbuka, pembuluh darah menonjol, dan matanya sangat merah sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas. Tubuhnya bergoyang dan kecepatan terbangnya sangat lambat. Niat membunuh yang padat dan aura yang kejam membuat penggarap roh di jalan tidak berani mendekatinya. Aku perlu melahap jiwa penggarap roh untuk menekannya. Aku butuh jiwa, Suyun bergumam dengan suara serak. Tidak, Suyun, Semakin banyak kamu melahap, semakin banyak kamu akan kehilangan, kamu harus bertahan. Ling King Yu terbang keluar dari sarung pedang dan mendukung Suyun saat dia berteriak. Tapi saat itu, Suyun tiba-tiba berbalik dan meraih lengan Ling King Yu, mata merah darahnya menatapnya dengan kilatan tajam. Ling King Yu terkejut, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Mungkinkah hati Suyun telah terkorosi oleh aura jahat, dan sekarang dia ingin melahapku? Wajah Ling King Yu memuti, dia langsung ingin mendorong Suyun menjauh, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Suyun sudah mendorongnya pergi. King Yu cepat kembali ke sarung pedang. Suyun memegangi kepalanya, tubuhnya gemetar saat dia berbicara. Ling King Yu memandangnya dengan linglung, dan segera mengerti bahwa tindakan tadi dilakukan oleh sisa keinginan Suyun, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan aura jahat di tubuhnya. Namun, Ling King Yu tidak segera kembali. Dia berdiri di tempat, ragu-ragu. Meninggalkan Suyun dan pergi. Tetapi jika dia tidak menyerah, apa yang bisa dia lakukan? Dentang. Akhirnya, Suyun tidak tahan lagi. Tangannya meraih pedang kematian di punggungnya, dan dengan dorongan, pedang itu meninggalkan sarung pedang. Suyun, tenanglah. Ling King Yu mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak. Tapi kata-kata ini tidak berguna melawan Suyun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling King Yu, tubuhnya yang gemetar perlahan bergerak ke arahnya. Sudah sulit untuk ditekan. Dia hampir mencapai batasnya. Dia merasa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan meledak. Suara mendesing. Saat itu, angin sejuk tiba-tiba melayang dari jauh, dengan lembut menerpa wajah Suyun, diikuti oleh beberapa daun hijau zamrut, aroma bunga yang memabukkan, disertai angin sejuk. Angin datang pada waktu yang tepat, seperti sepasang tangan sedingin es, itu sedikit menenangkan hati Suyun yang panas. Tubuhnya berhenti gemetar. Meski napasnya masih cepat, gelombang merah darah di matanya belum memudar. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Seseorang merapal mantra. Ling King Yu merasakan perubahan itu, sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok penggarap roh terbang dengan cepat, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, itu adalah Tuan Subhuti. Menguasai. Suyun memandang Guru Subhuti dan memanggil dengan lemah. Jangan terlalu banyak bicara, cepat dan sesuaikan pernapasanmu. Guru Subhuti berteriak dari jauh. Tapi sebelum Suyun bisa mengatakan apapun, dia kehilangan semua kekuatannya, menginjak udara kosong, dan jatuh ke tanah. Master Subhuti mendekat dalam sekejap, mengangkat kedua telapak tangannya, dan memukul punggung Suyun, memberinya aliran spirit life ki yang tak ada habisnya. Ki ini seperti mata air dingin yang mengalir ke tubuhnya. Ki jahat yang mendatangkan malapetaka di tubuh Suyun sedikit ditekan. Suyun perlahan membuka matanya, menatap Guru Subhuti di belakangnya, dan tertawa getir, Maaf Guru, muridmu selalu membuat masalah untukmu. Jangan berkata lagi, cepat duduk bersila dan bermeditasi. Fokus dan tenangkan hatimu, jangan memikirkan hal lain. Apakah kamu mengerti? Kosongkan pikiran Anda. Guru Subhuti berkata dengan suara rendah, Saat Anda memasuki dataran suci bela diri tertinggi, saya merasakan ki jahat yang mengerikan ini. Saya belum pernah melihat ki jahat yang begitu padat sebelumnya. Anda harus memiliki benda suci yang melindungi Anda, bukan? Jika bukan karena benda suci ini, saya khawatir jiwa Anda akan lama dilahap oleh ki jahat ini, dan Anda akan berubah menjadi mayat berjalan. Ekspresi Guru Subhuti belum pernah seserius ini sebelumnya. Suyun mengerti apa maksud Guru Subhuti, dan tahu bahwa dia mungkin berbicara tentang jubah pertempuran kerajaan. Segera, dia mengosongkan pikirannya dan duduk bersila untuk bermeditasi. Dia mencoba yang terbaik untuk memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal dari sekte tertinggi. Namun, ketika dia memejamkan mata, pemandangan menakutkan akan selalu terlintas di benaknya. Ratusan dan ribuan orang telah berubah menjadi pasir di depan matanya. Jiwa yang tak terhitung meratap di langit yang gelap sebelum perlahan menghilang. Pakar tak tertandingi itu menatapnya dengan tatapan ganas. Semua ini seperti mimpi buruk, terus-menerus menggerogoti pikirannya. Tubuh Suyun sedikit gemetar. Itu bukan gemetar ketakutan, tapi gemetar kemarahan dan frustrasi. Pikiran-pikiran ini berada di ambang kehancuran jiwanya. Melihat itu, Guru Subhuti berteriak dengan cemas, bacalah setelah saya. Angin ingin menyapu pohon wilau, daun wilau bergerak sedikit, dausurgawi tidak terbatas, hukum alam, hukum dausurgawi, biarkan alam mengambil jalannya, lingkarannya penuh. Setelah beberapa nyanyian keluar, Suyun dengan cemas menggunakan kemauannya sendiri untuk membuka mulutnya dan melafalkannya. Angin ingin menyapu pohon wilau, daun wilau bergerak sedikit, dausurgawi tidak terbatas, hukum alam, hukum dausurgawi, biarkan alam mengambil jalannya, lingkarannya penuh. Saat nyanyian dibacakan, Suyun tiba-tiba menyadari bahwa ki jahat di tubuhnya yang terus meningkat telah berhenti. Keadaan pikirannya juga telah stabil, dan tidak ada lagi pikiran yang keras dan mengganggu. Dia anehnya tenang, dan perasaan yang sudah lama tidak dirasakan ini membuat Suyun sangat tergila-gila. Sama seperti itu, guru Sukhuti dan Suyun duduk bersila di tanah, bergumam pada diri mereka sendiri, sementara para murid yang mengikuti guru sebelumnya mengelilingi Suyun, memandangnya dengan aneh. Pada saat ini, semakin banyak pria yang melihat ke samping, diam-diam menatap Ling King Yu. Seiring waktu berlalu, kulit merah darah Suyun mulai mendapatkan kembali warna aslinya, pembuluh darah dan pembuluh darah yang pecah juga perlahan meredah, ki jahat berangsur-angsur meredah, dan dia juga pulih. Enam jam kemudian, keduanya berhenti bernyanyi pada waktu yang hampir bersamaan, lalu perlahan membuka mata. Bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik, Suyun menghela nafas lega, dia segera berdiri dan membungkuk kepada guru Sukhuti, terima kasih telah menyelamatkan saya, guru. Jangan sopan. Master Sukhuti menganggup ringan, lalu menatap Suyun dari ujung kepala sampai ujung kaki, ekspresinya masih agak serius. Namun, Suyun, meskipun situasimu saat ini telah stabil, itu hanya solusi sementara, dan belum mencapai efek solusi permanen. Ki jahat di tubuhmu masih akan meletus kapan saja, memengaruhi pikiranmu, dan bahkan melukai jiwamu. Oleh karena itu, kamu harus memikirkan cara untuk menyingkirkan ki jahat ini, atau kamu akan mati kapan saja. Guru benar. Suyun menenangkan hatinya, dan berkata, saya juga memahami kekuatan ki jahat ini, hanya saja, jumlah ki jahat di tubuh saya sangat besar, jika itu air, para dewa abadi itu pasti tidak akan takut, tapi dengan kekuatan saya, tidak mungkin bagi saya untuk melawan ki jahat ini, dan saya khawatir tidak akan mudah untuk menyingkirkannya. Suyun menggelengkan kepalanya. Setiap kali orang-orang itu meninggal, jejak ki jahat akan menumpuk di tubuh Suyun. Saat ini, ki jahat di tubuh Suyun begitu padat, bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya dengan jelas. Tidak ada yang sulit di dunia ini bagi mereka yang mau. Dataran suci bela diri tertinggi adalah tempat yang baik untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Suyun, selama periode waktu ini, Anda dapat melarutkan ki jahat di dataran suci bela diri tertinggi, jangan pergi kemanapun untuk saat ini, dan cobalah untuk tidak melakukan kontak dengan orang luar sebanyak mungkin, dan jangan menyebabkan apapun. Konflik. Itu bagus, murid akan mengikuti kata-kata guru, tetapi sebelum itu, murid masih berharap untuk melakukan perjalanan ke bayang. Suyun berkata dengan serius. Tentu, untuk mencegah kecelakaan, aku akan ikut denganmu. Guru Subhuti tertawa. Mendengar itu, Suyun langsung berdiri, dan sekali lagi membungkuk dengan hormat kepada tuannya.